Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya teman-teman Kali ini Saya berada di Sukabumi Mau menuju ke Salah satu tempat beserta Yang cukup terkenal Yaitu Situ Gunung Saat ini Jam 4 lewat 30 menit Jadi Tadi perjalanan dari Jakarta Setiap jam 2 pagi Nga jam yang pagi-pagi Biar nanti tidak terlambat Untuk masuk ke dalam Nah ini maklir dulu Di Daerah Kucisaat Tepatnya di Dekat pasar Kucisaat Lagi syarapan dulu Saya bersama Kamar Kakau Nah Siap Oke Nanti terus Video ini sampai selesai Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati namanya Masjid Al-Aqubah yang ada di depan Jalan Kadut Dampit nah ini saya juga mau ke pasar dulu mau coba cari pisang buat perbekalan nah disini pagi-pagi sudah mulai ada aktivitas sejuali beli oh iya nih ini ada pisang perjalanan di pisang sama ayo lanjut lagi oke teman-teman ini saya akan start dari depan Masjid Al-Aqubah untuk saya tunjukkan akses jalan menuju ke TKP yaitu lokasi wisata Situ Gunung jadi biar teman-teman nanti tahu ya kondisi jalannya seperti apa let's go nah ini jalannya agak kurang bagus tapi ini enggak enggak panjang ya terus untuk lebar jalan ini bisa dilalui oleh dua kendaraan Noda 4 kalau perkapasan itu enggak ada masalah disini tapi enggak tahu nanti pas di atasnya seperti apa kita lihat ini saya di belakang truk jadi biar dia bisa menunjukkan jalan kita jadi jarak dari tadi tempat saya start itu depan Masjid Al-Aqubah atau dekat pasar ya pasar Cisaan itu sekitar 9 km ke lokasi wisata Situ Gunung jadi sudah tidak terlalu jauh untuk menuju ke lokasi nah ini kenapa memilih pagi-pagi karena memang sengaja biar nanti tidak terlalu rame terus keduanya mudah-mudahan bisa dapat view yang bagus pas ambil foto foto video video di jembatan Situ Gunung ini ada lubang-lubang kecil lagi disini meskipun tidak terlalu parah terus untuk kemiringan memang tidak terlalu menanjak sejauh ini ya tidak tahu nanti mendekati lokasi seperti yang kondisi ini di depan ada angkot warna merah bisa jadi lewati rute ke arah situ Gunung juga disini jalannya agak sempit tapi sebenarnya masih bisa dilewati oleh dua kendaraan kalau berpapasan hanya perlu agak pelan kalau lewat sini dan menanjak tapi ini tidak terlalu tajam masih mudah untuk dilalui masih menuju ke arah situ Gunung mengekori angkot merah dan situasi di pagi ini masih seti belum banyak kendaraan lalu lalang jadi cukup lancar kalau siang kemungkinan akan padat di sini di depan ini ada papan petunjuk kantor polsek kadu dampit polres sukabumi kota di sini jalan mulai menanjak ini pintu gerbang situ gedung ya teman-teman oke sudah sampai jalan jalan di sini jalan Terima kasih.